Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin merekomendasikan umpan baru dari produk Kukumbul Kilelep Ini umpan juara super premium Juara umpan jadi siap pakai premium Nah ini anjirnya lebih tajam Teman-teman bisa menggunakan satu bungkus ini Untuk satu kali mancing, dua kali putaran masih cukup Karena nanti akan menjadi banyak Setelah teman-teman menambahkan keroto dan kinoi Pokoknya kalau teman-teman ingin maksimal mancingnya itu Kerotonya jangan asal-asalan Pastikan teman-teman menggunakan keroto yang minimal Standar lah kalau bisa menemukan kualitas super Disebut keroto kualitas super itu Lebih terlihat putih Kemudian memang baru produksi Serta akan terlihat Warnanya itu lebih cerah gitu ya Nah keroto itu harus teman-teman perhatikan Karena nanti akan berpengaruh kepada kualitas ngetrik Dan cara makan ikan Nah ini tinggal tambah keroto dan kinoi sudah cukup ya Kemudian untuk ukurannya ini Tanpa bahan apapun Ini 60 gram Beratnya 60 gram Ini diracik secara khusus Lebih unggul daripada umpan juara yang Apa yang pertama launching Ini anjirnya lebih tajam Karena dominan salmon dan rajungan Kemudian Menggunakan bahan dasar ubi Gitu ya Dan Ada juga muncul aroma pandan Pokoknya untuk mancing ikan mas harian Insya Allah akan gacor Untuk teman-teman sahabat kumbu Pokoknya jangan khawatir Ketika teman-teman mengikuti channel ini Terus update Mempelajari setiap video yang ada di channel ini Terus Ketika teman-teman berminat Menggunakan produk kukumbu Tilelep Insya Allah Itu menjadi tanggung jawab Tim kukumbu Tilelep Untuk mengarahkan Dan membimbing Teman-teman semua Untuk meraih hasil maksimal Ketika mancingnya Pokoknya jangan khawatir ya Insya Allah Di channel ini Saya akan membantu teman-teman Sehingga Teman-teman bisa merasakan Apa yang saya rasakan Karena Memang mancing itu Terutama bagi pemula Pengalaman saya dulu Awal mancing Saya berpikir Yang namanya Wumpan Yang namanya Esen Asal ikan ngumpul Pasti dimakan Sehingga dulu saya Asal racik saja Umpan Asal racik Kemudian tidak memperhatikan Kualitas Umpan Keroto Deho Asal-asalan gitu ya Dari segi pelampung juga Saya pakai yang besar Dulu Senar pancing Kemudian Kailnya Kencehnya Saya tidak memperhatikan Sehingga Hasilnya ya Kurang berkualitas Tapi seiring dengan berjalannya Waktu Saya pelajari Ternyata Mancing itu Harus Benar-benar Maksimal Peralatan maksimal Umpannya juga harus Pasti dimakan Esennya juga harus Esen yang Cocok Dan esen yang gacor Kemudian Faktor terakhir Tentu Adalah Lapak Ya Pokoknya Memang Di satu kolam itu Selalu Pasti ada Lapak yang unggul Yang bagus Hanya saja Teman-teman juga Harus memiliki Skill dasar Supaya Bisa mengejar Lapak-lapak Yang unggul Kalaupun teman-teman Tidak berkesempatan Mendapatkan Lapak yang Bagus Tetapi Masih bisa Diupayakan Untuk tetap Meraih hasil maksimal Salah satu caranya Yaitu Teman-teman Harus bisa Memanfaatkan Menit-menit awal Ketika ikan baru Ditanam Bagaimana caranya Supaya teman-teman Bisa Meraih Atau mendapatkan Ikan Setar yang cukup banyak Nah Kemudian Jadi di setar awal itu Teman-teman Coba bandul dulu Jarak dekat Dan jarak Sedikit maju ke depan Kalau di dekat Tidak ada Nanti teman-teman Langsung aja ke tengah Kalau tengah tidak ada Coba teman-teman Kedepan Kalau tidak ada sama sekali Umpan sebagus apapun Berarti Tidak akan dimakan Karena tidak ada ikannya Nah oleh karena itu Biasanya untuk setar awal Ketika dibandul Selalu ada ikan yang Berkumpul Nah ini pentingnya Membandul Atau Membom Ya Orang Sunda bilang Ngabom Ini penting sekali Dihawatirkan teman-teman Mendapatkan lapak Yang kurang bagus Tapi untuk setar awal Masih tetap Bisa strike Nah Kemudian Saya Coba Kaji beberapa kasus Dua minggu Belakangan ini Termasuk Saya sendiri Menggunakan Esen juara Mau Esen tombro Melon tombro Ataupun Esen Varian durian Sama Seperti Teman-teman Yang alami Apa Yang Dialami oleh Teman-teman Ikannya Ngumpul Banyak rembesan Tapi Tidak juga Makan Nah Itu Sudah saya Sering sampaikan Itu karena Keanjiran Ya teman-teman Jadi Jangan sungkan Untuk terus Menambah Tetesan Kalau Baru Mancing Di kolam itu Belum bisa Menebak Menentukan Takaran yang pas Maka Teman-teman Terus aja Tambah Kecuali Teman-teman Sudah Beberapa kali Mancing Sudah Terprediksi Langsung saja Setaranya Misalkan Di Mancing sebelumnya 15 tetes Kurang jos 20 tetes Kurang jos Maka teman-teman Baru menemukan Josnya itu Di 25 tetes Atau 30 tetes Maka Mancing berikutnya Langsung saja Teman-teman Di 30 tetes Nah 30 tetes ini Nanti teman-teman Menjadikan patokan Untuk Bancing Di kolam itu Jadi itu ya Teman-teman Kalau banyak Rembesan Telat makan Atau sama sekali Tidak makan Terus saja Ditambah Apa Tambah Esen Jadi Makanya Saya sarankan Ketika teman-teman Menggunakan Umpan juara Apakah Umpan juara Premium Atau Kualitas Super Premium Yang ini Ini kan Saya Apa Racikan ini Itu Banyak Hanyirannya Ya Sengaja Disetting Untuk Supaya Gacor Supaya Mantap Ketika Ngetrik Dan makan Cuman Karena Kehanyiran Teman-teman Harus bisa Menutupnya Dengan Cara Menambahkan Esen Yang Pas Ya Kemudian Teman-teman Nanti Kalau Pakai Umpan juara Baik Yang Premium Atau Yang ini Super Premium Jangan Tambahkan Tuna Lagi Ya Cukup Menggunakan Koroto Dan Kinoe Saja Nah Pokoknya Kalau Rembesan Banyak Tidak Kunjung Makan Berarti Keanjiran Terus Tambah Esen Kemarin Saya Mancing Ya Di Hari Selasa Di Hari Selasa Saya Mancing Saya Teman-teman Tambahkan Saja Esen Oke Terus Pantengi Ke Umul Trilab Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Di Channel Ini Insya Allah Teman-teman Akan Dibantu Menemukan Tetesan Tergacor Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh